Intro Selamat pagi pemirsa Presiden Jokowi Dodo akhirnya membenarkan bahwa belum ada investasi asing yang masuk ke ibu kota negara Nusantara. Pengakuan tersebut diungkap di sela-sela kunjungan Presiden di APEC CEO Summit di San Francisco Amerika Serikat. Meskipun Jokowi bersikeras bahwa investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Pemirsa Nila Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 18 November 2023 dengan tema PPSan Kosong Investasi Asing IKN. Bersama saya Kevin Egan. Pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Apa kabar Mbak Kania? Alhamdulillah baik. Bahkan sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai PPSan Kosong Investasi Asing IKN, kita akan bahas dulu sedikit mengenai sejumlah headline utama di harian media Indonesia pada hari ini edisi 18 November 2023. Kita ke topik kita pada hari ini, pemirsa dan juga bahkan ini mengenai PPSan Kosong Investasi Asing di IKN. Presiden Joko Widodo kemarin akhirnya mengakui bahwa ternyata investasi asing belum ada yang masuk ke Indonesia. Apakah mungkin memang tandanya, apakah memang ini kurang diminati, atau memang hanya menunggu situasi politik saja pasca 2024? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab sekarang. Belum bisa terjawab sekarang dan harusnya bisa dipastikan sekarang. Artinya kalau kita melihat kan ini, apa ya, kita sudah melihat paling tidak ada beberapa kali roco yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan dipimpin langsung oleh Presiden yang terakhir pada saat IPEC, CEO Summit, kemudian di sana para pengusaha di Amerika Serikat berkumpul juga mendengarkan promosi yang dilakukan oleh Presiden sendiri, dan di sela-sela itu kemudian Presiden mengakui bahwa belum ada investasi asing yang masuk gitu untuk biaya IKN. Nah IKN sendiri yang kita ketahui kan biayanya super fantastis ya, 466 triliun rupiah, dan 20 persennya disanggupi untuk dibiayai dengan APBN, tapi selebihnya itu membutuhkan investasi swasta. Nah yang kita ketahui klaimnya, banyak negara yang minat, lalu kemudian kita mendengar beberapa saat kemudian bahwa akan diberikan kesempatan terlebih dahulu, saking banyaknya yang minat, kemudian direm terlebih dahulu kesempatan untuk investasi asing, kita berikan kesempatan kepada investor domestik terlebih dahulu. Kita ketahui kan sudah ada beberapa groundbreaking di awal November, kemudian dari kepala otorita juga mengatakan sampai dengan akhir tahun ini ada 45 triliun kurang lebih gitu ya, dari hanya investasi swasta domestik ya. Nah tentunya optimisme ini terus dibangun, Presiden mengatakan kalau investor lokalnya mau, harusnya investor asingnya juga mau. Nah ini yang kemudian kita tunggu gitu ya. Ternyata belum juga gitu ya. Karena belum juga, dan sementara kita tahu bahwa APBN sudah digunakan gitu, untuk membiayai pembangunan di sana tentunya menjadi kepentingan kita bersama untuk memastikan bahwa investasi yang sudah dikeluarkan ini tidak sia-sia, karena lagi-lagi itu adalah anggaran negara yang digunakan. Nah untuk sekedar kita ketahui bersama-sama ini kan ada kawasan inti yang memang harus dibangun dengan uang negara. Nah kemudian ekspansinya ini yang nanti diharapkan akan bisa dibayai oleh investasi swasta. Tapi kan tidak mungkin hanya mengandalkan investasi dari dalam negeri gitu. Ya betul, mengharapkan dari luar juga. Dari luar negerinya ini yang kita juga harapkan bersama. Jadi sepertinya perlu ada evaluasi, mungkin strateginya kurang tepat selama ini yang dijalankan. Ya apakah mungkin dibatalkan makannya? Tidak mungkin kali ya. Saya tidak akan, saya tidak akan, tapi yang pasti ini adalah proyek bersama. Proyek bersama, komitmennya juga harus dijaga bersama. Siapapun presiden ya begitu ke depan ya. Tapi kalaupun tidak ya kita harus evaluasi sampai dari sekarang. Karena kan waktu sudah berjalan. Baik, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Makanya Pemirsa Inilah Editorial, Media Indonesia, PP San Kosong, Investasi Asing, IKN. PP San Kosong, Investasi Asing, IKN Presiden Jokowi Dodo akhirnya membenarkan kalau belum ada investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan presiden di APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Meskipun Jokowi Dodo bersikeras jika investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Dalam kunjungan itu, Jokowi Dodo sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat antara lain dalam pembangunan IKN. Dalam beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Jokowi Dodo juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Sejumlah negara juga dikabarkan menyambut antusias terlibat di proyek IKN seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. Makanya, pada awal November presiden mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, presiden ingin memberi kesempatan terlebih dahulu kepada investor lokal dalam negeri. Lucunya, dikala presiden mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan, justru mengaku masih wait and see alias belum mau antre untuk memutuskan berinvestasi di IKN. Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan. Akan tetapi, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, justru masih ngotot mengklaim ada sekitar 200 minat yang masuk ke IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem potensi arus modal asing. Anggota fraksi PKS DPR, Surya Dijaepurnama menyebut, pengereman investasi asing masuk ke proyek IKN hanya gimmick. Narasi pengereman dipandang sebagai upaya membuat proyek IKN seolah-olah laku keras. Kenyataannya, hanyalah pepesan kosong. Ada pun investor asing yang diklaim mendukung IKN dipandang hanya sebatas mengajukan surat minat dalam bentuk Letter of Intent atau LOI. Belum ada tanda nyata pembangunan yang berlangsung yang menandakan masuknya arus dana ke IKN. Proyek raksasa IKN tentunya membutuhkan biaya super jumbo, setidaknya Rp 466 triliun untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN Rp 5,1 triliun. Sementara itu, untuk tahun ini, badan anggaran DPR sudah menyetujui anggaran Rp 37 triliun. Sehingga adalah langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi. Entah itu dari dalam maupun luar negeri. Bagi pengusaha, juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan. Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat masa pemerintahan Jokowi Dodo dipastikan berakhir pada tahun depan seiring pelaksanaan pemilu. Apalagi program pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 10 sampai 15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dana bila mangkrak di pemerintahan berikut. Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian serta kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini. Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing. Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investor asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN sembari kembali merayu investor asing. Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN. Seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100 persen, dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak. Jika berbagai kemudahan tak membuat investor, terutama asing, tak bergairah masuk. Maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia. Kembali kami sampaikan, pemirsa Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Kami akan kembali usai jadah berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih, pemirsa untuk membahas tema kita pada hari ini. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Bima, Presiden Joko Widodo mengatakan belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Sudah semikian banyak promosi yang dilakukan, sudah semikian banyak promosi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai forum internasional. Begitu, mengapa sampai saat ini belum ada investor asing yang masuk, Mas Bima? Ya, pertama kita bisa lihat memang dari segi perencanaan IKN ya, itu masih banyak diragukan secara detail oleh para investor. Karena investor ini sebelum dia merealisasikan investasinya, mereka juga membuat semacam uji kelayakan. Jadi dilihat dulu, berapa keuntungan real dari proyeknya, kemudian pengembalian dananya berapa lama misalnya. Kemudian juga yang kedua adalah, berapa proyeksi penduduk yang akan menempati dari IKN itu. Karena di saat yang bersamaan, pembangunannya juga cukup masif, masih dilakukan di Jawa. Contohnya adalah misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung mau diperpanjang sampai Surabaya. Ketika kawasan-kawasan industri juga banyak dibangun, khususnya di Jawa Tengah. Jadi ini juga menunjukkan adanya kebimbangan, apakah pembangunan di IKN itu nantinya akan ditempati oleh banyak penduduk. Kalau pembangunannya juga masih sebenarnya bersifat sebagian Jawa sentris, maka investor akan melihat Jawa tetap menjadi tempat atau wilayah yang lebih menjanjikan dibandingkan di Kalimantan Timur itu ya. Di IKN yang ketiga memang ada faktor globalnya, mulai dari kenaikan suku bunga, kemudian inflasi juga di negara-negara maju. Jadi banyak investor di negara maju juga masih mempertimbangkan ya situasi global yang belum pasti ini. Karena akan ada dampak pada biaya investasi yang masih cendung mahal. Dan keempat, ini sebenarnya juga pemilu itu juga turut menjadi pertimbangan dari para investor, khususnya investor-investor asing ya. Karena mereka sangat memperlihatkan sebuah indikasi bahwa pemilu ini juga menjadi game changer. Apakah IKN-nya akan dilanjutkan atau kemudian IKN-nya misalnya dimodifikasi atau bahkan IKN-nya misalnya dibatalkan. Jadi masih banyak skenario yang menjadi pertimbangan dari para investor. Mas Bima kan pemerintah Indonesia sudah memberikan sejumlah insentif dan kemudahan ya untuk para investor ini. Ada izin berusaha sampai 190 tahun, ada izin bangunan sampai 80 tahun, ada perusahaan asing bebas pajak. Apakah insentif-insentif kemudahan-kemudahan ini sebetulnya tidak menjawab kekhawatiran dari investor, Mas Bima? Ya, sekarang kalau misalnya kita lihat kan ini ada rest to the bottom ya. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia ini menggelar banyak sekali insentif, merubah undang-undang IKN dalam waktu yang cukup singkat juga. Tujuannya memberikan karpet merah dan memberikan berbagai insentif pajak dan non-pajak, termasuk juga soal masalah sewa lahan. Tapi yang dilihat oleh investor bukan itu. Karena apa, meskipun dia diberikan HGU yang cukup lama ya, bisa diperpanjang bahkan sampai 190 tahun misalnya, kemudian insentif perpajakan, tapi kalau itu semua diakumulasi, masih belum bisa menutup pengembalian keuntungan dan kejelasan siapa yang akan menjadi konsumen ketika mereka membangun pabrik, membangun mall, membangun hotel ke depannya. Maka tetap saja insentif-insentif tadi sebenarnya kecil atau insignifikan terhadap keputusan realisasi investasinya para investor, terutama asing. Mas Bima, banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya belumnya investor asing masuk ke IKN itu lebih dinominasi karena adanya kekhawatiran mengenai situasi politik di tahun 2024 nanti. Apakah memang pemilu 2024 ini menjadi alasan utama bahwa kemudian investor asing ini belum masuk ke IKN? Ataukah memang IKN-nya sendiri juga tidak sebegitu menariknya bagi investor asing? Mas Bima. Saya pikir pemilu kan seharusnya hal yang biasa ya, meskipun ini bedanya adalah siklus 10 tahun. Yang artinya ada pemimpin yang baru, Pak Jokowi, bukan melanjutkan periode berikutnya. Jadi memang itu satu hal. Tapi bagi negara Indonesia yang sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, ini bukan hal yang surprise sebenarnya bagi para investor, itu hanya satu faktor. Tapi faktor lainnya adalah kesiapan infrastruktur dasarnya gimana di IKN, kemudian juga kesiapan lahannya. Dan ada satu isu lagi nih yang sangat penting. Jadi banyak yang mengkhawatirkan pembangunan masif IKN beserta dengan sarana pendukungnya itu di penajem pasir utara di Kalimantan. Ini bisa memicu terjadinya deforestasi. Dan itu yang juga sekarang menjadi isu kan soal perubahan iklim, masalah soal transisi energi. Nah jadi belum matching tuh antara pembangunan IKN yang dikhawatirkan bisa memicu deforestasi dan juga masalah lahan di sana. Itu dengan komitmen investor yang sekarang banyak terikat soal komitmen memitigasi perubahan iklim. Itu juga jadi salah satu isu yang kalau dipotret besarnya, jadi pertanyaan besar. Apakah presiden yang ke depan memiliki pertimbangan dalam pembangunan masif seperti IKN ini terkait dengan masalah isu lingkungan, isu masalah energinya dan lain-lain. Itu juga jadi salah satu concern dari sisi politiknya. Tapi drama-drama politik dalam beberapa bulan terakhir ini, misalnya soal MK, misalnya batas usia, kemudian juga ada kekhawatiran nepotisme, itu pun juga menjadi salah satu concern juga yang sering diperbincangkan oleh para investor, khawatir stabilitas politiknya dalam jangka panjang terganggu. Adakah hal yang mungkin bisa dilakukan pemberita ke depannya, Mas Bima? Kalau kita bicara solusi ya sekarang, bagaimana caranya supaya kemudian bisa lebih meyakinkan lagi investor asing untuk masuk ke Indonesia tanpa harus menunggu di tahun 2024, Mas Bima? Ada tidak? Ya kalau mau all out ya, memang benar-benar menarik investasi di IKN, maka pembangunan infrastruktur khususnya megaproyek yang ada di Jawa itu harus dibatalkan. Misalnya kereta cepat Jakarta sampai Surabaya itu harus dibatalkan dan diumumkan terbuka. Sehingga investor tidak terpecah konsentrasinya, antara investasi tetap di Jawa dengan investasi di IKN. Karena sama-sama skalanya adalah megaproyek dan butuh anggaran yang cukup besar. Kemudian juga yang bisa dilakukan ya, benar-benar detail side plan dari IKN itu harus dibuat sedemikian rupa dan meyakinkan para investor memang IKN ini punya keuntungan dan nilai tambah yang cukup menarik. Dan yang ketiga adalah soal stabilitas politik. Itu benar-benar harus dijaga, netralitas pemerintah itu sangat penting sekali sehingga tidak ada resiko politik yang menjadi kekhawatiran dari para investor dan membuat mereka maju-mundur atau wait and see terlalu lama. Mas Bima, salah satu juga yang dicermati adalah mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang kemarin-kemarin kesempatan sebelumnya sempat mengatakan bahwa harus direm dulu begitu investor asing untuk masuk karena untuk memberikan kesempatan untuk investor lokal. Lalu kemudian baru kemarin akhirnya dikatakan ternyata investor asing itu belum ada yang masuk begitu. Apakah memang perlu ada transparansi begitu disampaikan mengenai perkembangan pembangunan IKN ini kedepannya seperti apa, kemajunya sampai saat ini seperti apa, investor yang sudah masuk berapa jumlahnya, lalu kemudian pembangunannya sudah sampai di mana. Apakah memang itu perlu disampaikan kepada publik secara terbuka supaya kita semua tahu begitu, ini IKN sudah sampai di mana begitu? Mas Bima. Ya, saya pikir ini hal yang sangat mendesak juga terkait dengan transparansi. Karena bagaimanapun juga pelibatan dari dana publik, dari dana APBN, di dalam proyek IKN ini juga sangat besar. Sehingga pembayar pajak masyarakat Indonesia itu juga wajib tahu, karena ini proyek bukan sifatnya bisnis to bisnis, tapi juga ada pelibatan pemerintah. Dan kemudian juga semua informasi itu harusnya ada dalam satu website yang terbuka, PT apa yang terlibat, mereka menerima insentif pajak berapa besarnya, bagaimana progres dari tiap proyek. Dan ini saya kira juga penting bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi semacam masyarakat yang terdampak dari adanya proyek. Juga mereka juga harus diberitahu secara transparan amdalnya bagaimana misalnya. Dan ini yang kurang dari proyek IKN ini. Dan padahal kan sekarang eranya environment social governance ya, tata kelola governance ini juga menjadi perhitungan investasi juga. Jadi inilah yang tidak matching, investor asing arahnya kemana, kemudian IKN dalam hal tata kelola juga masih lemah, terutama soal disclosure atau peterbukaan informasi. Dan itu yang harus kemudian diperbaiki ke depannya. Baik, Mas Bima, Yudistria terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Selamat pagi Mas Bima. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali bisa jadwal berikutnya. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, kita akan langsung menyapa pelfon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam, Kepri. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Gania. Salam, sehat selalu. Pagi Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Pak John. Ya, pepesan kosong, eh, investasi asing di IKN, ya. Jadi, kalau pepesan kosong ini, pepesan kosong apa? Pepesan kosong, ya. Kalau kosong kan tidak ada sih. Kalau kosong, tak bisa dimakan lagi, sudah hangus gitu, kan. Jadi gini, ini memang agak telemat, karena kemarin ini kan dibilang, eh, stop dulu, apa asing, diprioritaskan untuk investasi yang dalam negeri. Datanya kemarin terbuka di San Francisco, di acaranya di Amerika, di San Francisco. Presiden kita terang-terangan, bahwa belum ada investor asing yang masuk. Artinya, ini ada tanda tanya besar, di IKN ini ada apa. Dan lagi, waktunya sudah mepet. Saya yakin juga nanti, hari kemerdekaan kita yang ke-79 itu, di sana, 2024 ini. Tak yakin saya, di Agustusnya nanti, 17 Agustus. Karena ini, apalagi dengan situasi politik apa, apa internasional sekarang ini. Ukraina saja, dampak ekonominya belum apa, belum pulih, tambah lagi dengan apa, di Palestine. Ini akan berimpas kepada apa, ekonomi dunia. Ya, negara-negara lain, negara asing, akan mikir-mikir untuk investasi di negara kita. Ya. Karena perpolitikan, apa ini, makin apa, makin kelam dunia. Banyak negara-negara sekarang yang dihantui oleh ekonomi, lemahnya ekonomi. Maksud juga Amerika. Jadi ini, agak apa, agak bingung, judulnya yang bagus nih. Termasoran kosong nih. Investasi asing, di IKN. Jadi kita, masyarakat ya bertanya-tanya. Jadi Anda pun tidak yakin begitu ya, dengan IKN ya Pak John ya? Saya kurang yakin. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak John, kamu sudah menangkap poinnya. Asal jinnya ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Edward. Jadi jujurnya ini agak provokasi nih, 5% kosong. Jadi begini, memang untuk membangun sesuatu, apalagi mengadakan perubahan sesuatu, itu pasti banyak hambatan, banyak kendala. Tapi kita bangsa Indonesia optimis. Saya ambilkan contoh sejarah. Waktu pembangunan tim dulu, itu dihujat macam-macam, tapi sekarang kan jadi IKN, jadi ikon bagi Indonesia. Nah, ini sama dengan IKN. IKN ini memang memperlukan dana yang besar, perjuangan yang besar, keteguhan hati. Makanya, kita berharap, program yang begini, masa negara kecil seperti Malaysia bisa mindahkan ibu kota negaranya? Amerika bisa, Myanmar bisa, Turki bisa, ke Indonesia nggak bisa, negara yang gemari, Palo Jinawi. Kalau hambatan, pasti ada. Cuma kita harapkan, bangsa Indonesia ini semuanya optimis. Dengan segala, ya walaupun perlahan-lahan, tidak sesuai target, kita yakin nanti, ada pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau nanti di situ prospeknya sudah baik, saya yakin, investor asing tidak akan masuk. Asal segala sarana pendukung, prasarananya sudah siap. Nah ini, hambatan-hambatan yang beginilah yang perlu diatasi. Ini perlu kecerdasan bangsa dalam berpikir untuk memajukan negeri ini. Karena kita sadar betul, Jakarta sudah tidak pantas lagi untuk jadi ibu kota negara, karena kepadatan. Sehingga banyak dilema-dilema yang dihadapi, problem-problem yang dihadapi, memang harus dipindahkan. Tapi itu tadi, memindahkannya juga tidak gampang. Perlu perjuangan yang berat, perlu pengorbanan yang besar. inilah pengorbanan bangsa. Saya ingatkan lagi sekali lagi, tim itu dulu adalah diprotes. Cuma karena pemerintahnya di, otoriter, dan waktu itu zaman sosial media belum terlalu lancar, komunikasi lalu lintas komunikasi ini, sehingga informasi tidak menyebar. Sekarang kan gampang. Semua informasi bisa terbuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berhasil lah. Walau tetap pesimis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tuan dari Bungkulu. Selanjutnya ada Pak Denny dari Bandung. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Denny. Saya bicara ini kan gini, saya kebetulan sudah pernah kerja di Nyokairo, dan saya pernah kerja di Nigeria juga, di kota-kota yang baru ya, pemindahan Ibu Kota. Sebetulnya bukannya pepesan kosong. Investasi asing itu akan masuk apabila konsep daripada IKM-nya jelas. di Indonesia ini, khususnya yang Pak Jokowi sedorkan sekarang, itu konsepnya tidak jelas dan tidak ada satu otorita yang jelas. Ada otorita daripada IKM, tetapi tidak diisi oleh-oleh orang yang profesional. harusnya punya step by step. Misalnya, contoh, misalnya sekarang apa? Government City dulu. Setelah Government City, baru sekarang Satelit City. Nah, Satelit City ini baru diisi oleh investor-investor. Investor itu akan masuk tanpa melihat, dikasih HGU-nya Misharapus, tidak, mereka tidak melihat ke sana. Mereka melihat prospek ke depannya apa yang Indonesia akan kasih ke mereka. City-nya itu bentuknya apa. Kalau seperti sekarang kan tidak ada konsep itu. Bagaimana mereka bisa berminat untuk investasi tanpa tahu area apa yang mereka bisa masuk. Kalau cuma bikin kantor saja kan tidak ada artinya, Pak. Mereka kan pengen segala infrastruktur, terus yang mendukung apa yang diperlukan di Indonesia. Nah, ini yang saya lihat konsepnya tidak ada. Sudah gitu pembangunan di IKN, maaf, saya terpaksa bicara nih. Kebetulan saya juga akan main dikonstruksi. Mahal. Salah satu contoh, untuk 4 km, habis dana sampai 5,6 triliun. Itu di negara manapun akan langsung mundur. Berarti pembangunannya mahal. Nah, inilah yang harus diperjelas oleh otoritanya IKN. Oke. Baik, terima kasih Pak Denny dari Bandung. Selanjutnya ada Pak Rustam dari Kalimantan Utara. Pak Rustam, selamat pagi. Pak Rustam? Baik, nampaknya terputus dengan Pak Rustam dari Kalimantan Utara. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jenis kemana-mana kami akan kembali. Kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Bahkan ya mungkin kita sedikit menanggapi mengenai pelangpun kita di segmen sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa memang pesimis begitu ya. Mungkin jangan-jangan karena konsepnya juga mungkin belum jelas, harganya mahal. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini membutuhkan waktu. Proyek yang besar kan juga butuh kesabaran dan mungkin butuh strategi juga yang lebih baik. Bagaimana Pak Tanya? Ini bervariasi ya, saya sangat senang gitu. Banyak yang meluarkan pendapat yang berbeda. Begitu ada yang setuju, ada yang kurang yakin, ada yang harus optimis. Banyak negara sudah berhasil melakukannya, memang dibutuhkan komitmen. Kalau hambatan itu memang harus segera diatasi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini dari segi konstruksi, dari kontraktor gitu ya. Yang memang terbiasa gitu ya, menangani proyek-proyek seperti ini. Mengatakan bahwa pembangunan di sana terlalu mahal. Ini adalah beberapa tentunya, ini kan poin diskusi ya, gitu ya. Bagaimana kemudian dari masyarakat melihat gitu, IKN ini seperti apa. Karena kemudian yang berulang kali disampaikan adalah soal konsepnya. Begitu ya. Bahwa kemudian tadi dikatakan, ya sekarang ini memang mau tidak mau harus dipindahkan. Karena Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung beban dan sudah terlalu banyak masalah. Nah itu kemudian yang juga dikritisi oleh berbagai pihak yang tidak setuju dengan pemindahan IKN ini. Ini adalah mengapa kemudian meninggalkan masalah. Bagaimana dengan Jakarta selanjutnya gitu. Nah sekarang juga ditanyakan prospek dari IKN sendiri ke depan seperti apa. Nah kalau kembali lagi ke tema kita, pepesan kosong investasi asing IKN. Investor itu butuh diyakinkan gitu. Tadi kan sempat disampaikan oleh Mas Bima. Hitung-hitungannya mereka tuh untung atau tidak gitu kan. Simple as that ya. Simple as that gitu. Ketika mereka masuk ke sana, sektornya apa yang ditawarkan, mereka akan untung atau tidak. Kemudian pengembaliannya berapa lama gitu. Dan kemudian tadi juga sempat oleh Mas Bima disampaikan, ada tidak penduduk yang akan pindah ke sana gitu. Itu akan seperti apa. Nah itu semua kan butuh perencanaan yang matang gitu. Memang tidak mudah gitu. Memang tidak mudah untuk memindahkan Ibu Kota. Dan kalau tadi sempat disampaikan bahwa situasinya secara global memang saat ini kurang menguntungkan. Karena banyak sekali misalnya faktor geopolitik gitu yang memang harus dipertimbangkan bagi investor ketika mereka kemudian menempatkan dananya ya memang hitung-hitungannya tuh harus jelas betul. Nah artinya kalau kita bicara soal misalnya apakah konsep ESG yang sekarang ini juga banyak dilihat gitu oleh investor terutama investor asing apakah itu sudah sejalan. Saya lihat sih sebenarnya kalau dari konsepnya kan dikatakan bahwa ini kan akan menjadi kota pintar ya. Tidak akan menjadi kota pintar, tidak akan menunggu ramah lingkungan. Kalau tidak salah tuh dikatakan bahwa 70% atau 80% diantaranya dari kota tersebut itu akan terdiri dari green area gitu ya. Jadi artinya seharusnya sih kalau dari sisi itunya ya gitu ya itu tidak akan berpengaruh gitu ya. Bukan berpengaruh tapi itu akan paling tidak bisa meyakinkan investor gitu ya bahwa konsep green ini tetap akan diusung gitu untuk pembangunan IKN ke depan. Tapi memang harus dilihat lagi soal perencanaannya, soal transparansinya, tata kelolanya gitu kan ESG itu kan juga ada soal governance gitu. Transparansinya sejauh ini komunikasi publiknya seperti apa gitu termasuk juga dikatakan tadi oleh Mas Bima website gitu. Terutama bagi warga yang tinggal di sana yang paling terdampak itu apa yang mereka bisa harapkan gitu. Itu ekspektasinya bisa seperti apa untuk memastikan betul-betul memang tata kelolanya diperhatikan dan juga lingkungannya itu tidak dirusak gitu kan. Itu yang paling utama karena memang sekarang ini karena tidak adanya transparansi dalam tanda kutipnya kurang begitu ya. Akhirnya kan banyak sekali rumor-rumor gitu yang meredar yang itu yang tentu juga harus diberikan penjelasan yang memadai gitu. Nah itu yang kemudian mungkin ada faktor pemilu juga gitu ya, faktor politik yang juga kurang lebih menjadi pertimbangan gitu. Tapi kan sebenarnya ini IKN ini kan sudah menjadi undang-undang, sudah diuji di DPR, sudah diloloskan juga gitu ya. Artinya kan seharusnya. Tidak akan batal begitu ya. Seharusnya memang tidak akan batal. Tetap lanjut begitu ya. Walaupun kemudian ada juga misalnya kemungkinan dimodifikasi dan lain sebagainya. Tapi memang sepertinya kepastian itu juga dibutuhkan oleh investor kalau memang itu menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan ya. Kenapa investor sekarang masih wait and see gitu paling tidak dari Korea gitu misalnya kan. Kadirnya sudah mengatakan bahwa mereka masih menimbang-nimbang melihat-lihat apakah karena situasi globalnya atau situasi di dalam negerinya. Menarik tapi apa yang dikatakan oleh Mas Bima bahwa ini kan transisinya, transisi demokrasi yang seharusnya kita sudah sering. Sering ya, kita sudah berpengalaman gitu ya. Bukan hal yang asing begitu juga buat investor kan. Tapi ini kan siklus 10 tahun gitu dan memang pemimpinnya sama sekali baru gitu ya. Ini kan tapi tahun 2024 kan targetnya juga cukup banyak ya bahkan ya ya. Targetnya itu kan nanti bisa upacara ke negaraan di IKN. Apakah kita masih bisa optimis bahwa target itu akan tercapai? Gak usah terlalu jauh sampai ngomongin 10 tahun, 15 tahun ya. Tapi apalagi sampai tahun depan saja. Sampai tahun 2024 ketika kita di tahun politik target-target yang dicanangkan pemerintah itu bisa kejadian atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan juga buat investor. Ya itu harus kejadian karena pendanaannya pendanaan publik loh. Artinya anggaran yang sudah dikeluarkan itu adalah anggaran milik publik, anggaran negara begitu loh. Artinya yang kemudian juga berhak untuk diketahui oleh publik bagaimana gitu perkembangannya dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada target gitu lagi-lagi ya kembali lagi ke soal pendanaan publiknya. Mengapa kemudian sekarang semua orang ikut cawe-cawe dalam tanda kutip. Untuk memastikan bagaimana perkembangan dan lain sebagainya. Karena ada anggaran negara yang dimanfaatkan dan digunakan gitu. Untuk paling tidak pembangunan kawasan inti gitu ya. Dikatakan bahwa pembangunan kawasan inti juga infrastruktur dasar tadi kan disebut-sebut. Memastikan bahwa memang sudah siap gitu untuk ditinggali, untuk digunakan dan perkembangannya ke depan juga akan bagus. Lagi-lagi investasi swasta ini kan dibutuhkan untuk pengembangannya, untuk ekspansinya. Nah sektor-sektor mana yang mereka bisa masuki dan lain sebagainya itu juga harusnya diperjelas gitu. Apakah kemudian menguntukkan bagi mereka atau tidak. Tapi tentunya kalau kita membangun optimisme tadi kan ada yang mengutip sejarah gitu ya. Misalnya pembangunan tim dulu tuh juga banyak dikritisi, bahkan banyak yang anti gitu. Tapi pada perkembangannya ternyata memang sesuatu yang dianggap berhasil gitu. Ini perencanaannya sih yang kemudian kita harus perhatikan bersama-sama dan memang harus ada transparansi yang lebih jelas. Evaluasinya mungkin dari sisi itunya. Oke, kalau di transparansi mungkin nanti kita akan segera melihat investorasi yang masuk siapa begitu ya. Baik, Mbak Kani terima kasih telah hadir pada pagi ini. Selamat pagi Mbak Kani ya. Selamat pagi. Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN. Jika berbagi kemudahan tak membuat investor terutama asing tak bergairah masuk, pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti investor membutuhkan kepastian berusaha pasca pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia. Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!